Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada daring hari ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membagi video bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara mengisi buku besar atau biasa disebut dengan legger atau posting buku besar jadi fungsi dari buku besar ini atau tujuan dibuatnya buku besar ini adalah ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan nah untuk bentuk buku besar sendiri ini kurang lebihnya seperti ini ya di sini ada judul kopnya atau ada judul nama akun buku besarnya di sini ada nomor akunnya ya jadi silahkan kalian tulis kita buat judul dulu ya silahkan kalian buat judul besar ini di awal saja untuk yang seterusnya tidak usah Nah untuk menyusun buku besar maka kalian harus berpegangan atau berpatokan kepada data akun yang kalian punya nah disini kita punya daftar akun kalian buat sesuaikan atau urutkan sesuai dengan urutan yang ada di sini ya yang pertama ini adalah cash in bank kemudian PT cash dan seterusnya silahkan kalian buku buat buku besar ini sesuai urutan dari daftar akun yang kalian punya kalian buat semua yang ada di daftar akun ini ya kalian buatkan semua buku besar yang ada di daftar akun sampai kode 9 ini kalian buatkan satu-satu Nah kemudian setelah dibuatkan semua maka disini akan saya buatkan contoh atau saya coba kasih beberapa contoh bagaimana cara mengisi buku besar ini supaya bisa mengerjakan untuk buku besar-buku besar selanjutnya yang pertama sesuai dengan urutan saya akan membuat atau saya akan mengisi buku besar untuk cash in bank sesuai disini urutan yang pertama adalah cash in bank maka kalian harus buat buku besar cash in bank dimana buku besar ini ada kolom tanggal ya deskripsi nanti kalian tulis keterangan sumber dari jurnal khusus mana kalian mengambil perubahan saldo dari masing-masing akun itu kemudian disini ada kolom debit ada kolom kredit ini untuk menuliskan berapa jumlah yang kalian ambil dari jurnal khusus atau berapa jumlah saldo yang kalian ambil di jurnal khusus kemudian kolom belen ini untuk menuliskan saldo akhir setelah adanya perubahan dari transaksi yang ada tahapan yang pertama adalah yang pertama kalian isikan dulu ya disini bulannya tahunnya sekaligus kemudian yang pertama tahapan yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah kalian masukkan saldo tanggal 1 Desember ya dengan keterangan opening balance ya kalian masukkan saldo pertama yang kalian ambil dari daftar saldo trial balance 30 November ini ini dimasuk dalam kategori saldo awal tanggal 1 Desember akan masukkan disini yang pertama kita akan ambil saldo untuk cash in bank ya disini kolomnya atau nilai saldo cash in bank ini ada debit maka disini kalian harus masukkan di kolom debit karena ini adalah saldo awal maka kalian masukkan di kolom balance di kolom balance kemudian saldo debitnya disini kalian masukkan disini ya jadi sekali lagi yang pertama adalah silahkan kalian input saldo awalnya dimana saldo awal itu kalian ambil dari daftar saldo 30 November yang ada di awal awal soal ya sini ada daftar TL balance 30 November kalian ambil dari jumlah sini kemudian debit atau kreditnya sesuaikan kalau disini saldonya debit berarti disini kolom saldonya kalian masukkan di kolom debit untuk kolom balance nya seperti itu ya jadi karena ini adalah saldo maka kalian langsung mengisinya di kolom balance jangan di kolom debit atau kredit yang ada disini karena ini hanya untuk mencatat perubahan saldo yang ada di jurnal kemudian yang kedua setelah sudah memasukkan atau meng input saldo awal langkah selanjutnya adalah kalian cek satu-satu di jurnal khusus mana-mana jurnal khusus yang ada transaksi cash in bank nya kita coba dari awal kita cek disini apakah cash in bank ada di dalam jurnal penerimaan kas atau jurnal khusus penerimaan kas nah ternyata di jurnal penerimaan kas disini ada cash in bank atau ada akun cash in bank nah silahkan kalian ambil jumlah kolom cash in bank ini berarti yang ini yang 543.523.000 ini silahkan kalian ambil kemudian kalian pindahkan ke legger sini ya masukinnya disini jangan di kolom balance kalian input dulu kalian input dulu di kolom bid atau kredit yang sebelah sini kemudian disini kita input tanggalnya ingat untuk mencatat tanggal di buku besar ini kalian harus semua tuliskan menggunakan tanggal 31 karena ini adalah kita akan merekap untuk saldo akhirnya untuk membuat trial balance 31 Desember jadi disini untuk buku besar semua tanggal dibuat tanggal 31 nah sekarang kita input untuk cash in bank yang ada di kolom cash resep jurnal atau jurnal penerimaan kas jumlahnya yang kita input adalah jumlahnya ini berarti yang 543 atau kalau kalian tidak mau menjumlah bisa saja kalian ambil di kolom rekapitulasi ini rekapitulasi kalau cash in bank tadi kodenya 1 ya kita lihat tadi kalau saldonya tadi adalah 1 strip 100 maka di kolom atau di tabel rekapitulasi ya kalian cari akun dengan kode 1 strip 110 berarti yang ini nah boleh ambil di rekapitulasi atau boleh bisa ambil di langsung di jurnal tapi biar enak kita ambil yang di rekapitulasi saja baik untuk cash atau cash in bank rekapitulasi ini ternyata dia masuk ke akun debit ya 543 juta sekian ini masuk di kolom debit berarti kalian inputnya juga di kolom debit disini kalian masukkan yang 543 juta disini nah terus kemudian kolom keterangannya kalian kasih keterangan disini jumlah ini cash in bank yang balasan kalian input itu diambil dari jurnal apa ternyata disini diambil dari jurnal penerimaan kas berarti disini keterangannya adalah kalian masukkan jurnal penerimaan kas seperti itu kemudian yang selanjutnya apa yang kita lakukan kita harus hitung disini ya bahwa disini sebelumnya ada saldo kas itu sebesar 46 juta ternyata disini ada perubahan atau ada karena adanya transaksi maka disitu tercatat cash in bank mendapatkan sebesar 543 juta sekian nah untuk menghitung berapakah saldo kas disini maka kalian hitung karena ini debit kemudian ada perubahan transaksi atau ada penambahan transaksi untuk cash in bank itu di debit berarti 46 juta ditambah 543 juta sekian nah berarti meletakkannya di kolom debit berarti ini ada saldo debit kemudian ada penambahan di debit karena debit sama debit berarti harus ditambah ya nah saldonya juga letakkan di debit berarti 46 juta ditambah 543 juta 523 ribu itu mendapatkan saldo akhir per tanggal ini sebesar 589 juta 523 ribu nah kemudian setelah kalian tadi cari di cash in bank artinya disini sudah selesai kemudian cari di jurnal jurnal yang lain disini ada jurnal pengeluaran kas apakah di jurnal pengeluaran kas ini ada akun cash in bank nah di jurnal pengeluaran kas ternyata disini ada akun cash in bank nah berarti untuk akun cash in bank kita lihat kita ambil berapa jumlah kolom cash in bank ini atau kalian bisa ambil di rekapitulasi karena ini di kredit berarti kalian cari yang di kolom kredit ini berarti yang ini cash in bank adalah kodenya 1 strip 1 100 atau 1 atau 1100 atau boleh ambil jumlah yang ini juga sama saja ya kita input coba kesini kita input tanggalnya 31 jangan lupa kemudian deskripsinya ini kita karena kita mau ambilnya dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal maka di kolom deskripsinya kita akan telangannya kasih cash payment jurnal nah kemudian untuk meng input debit atau kredit kita lihat disini kita lihat cash in bank ini ada di posisi kredit apa debit ternyata di jurnal pengeluaran kas ini cash in bank posisinya ada di kredit karena posisinya ada di kredit berarti kita memasukkan atau meng inputnya disini harus di kolom kredit nah kemudian setelah kita input jumlah cash in bank dari jurnal pengeluaran kas maka setelah itu kita hitung saldonya lagi sebelumnya kita punya saldo debit sebesar 589 juta sekian nah sekarang ada saldo cash in bank di kredit sebesar 348 juta sekian nah karena debit sama kredit artinya disini ada anggaplah ini plus ini minus berarti plus tambah minus maka disini saldonya sama dengan 241 juta berarti debit ini dikurangi sama yang kredit jadi karena adanya debit sama kredit maka harus dicari selisihnya selisih debit atau selisih kredit nah karena debit dan kredit ini selisihnya masih banyak debit maka saldonya letakkan di debit seperti itu nah kemudian setelah ini selesai kalian cari lagi di jurnal jurnal yang lain kalau tadi terakhir di jurnal penguang kas kemudian yang setelah jurnal penjualan kita cari disini apakah muncul akun cash in bank ternyata disini tidak ada akun cash in bank berarti kosong kemudian cari jurnal yang lain ini ada jurnal pembelian apakah disini pun ada cash in bank ternyata tidak ada kemudian disini general jurnal apakah ada cash in bank untuk jurnal umumnya ternyata disini pun tidak ada berarti tidak ada petty cash apakah disini ada cash in bank ternyata juga tidak ada artinya jika semua jurnal khusus sudah kita telisir satu satu ternyata sudah habis cash in banknya berarti disini sudah ketemu saldo akhir untuk cash in bank per jurnal khusus itu sebesar 241 juta nah kemudian yang selanjutnya adalah kita coba input yang kedua sesuaikan disini petty cash ya menyesuaikan daftar akun disini yang kedua kita buatkan petty cash maka disini juga harus kita buat yang kedua petty cash nah sama seperti cash in bank kita cari akun-akun petty cash nanti di jurnal khusus ya jadi yang pertama sama kita buatkan dulu judul akunnya di atas kemudian nomor akunnya setelah itu kita input saldo awalnya ya tanggal 1 Desember ya disini saldo atau opening balance kita ambilkan dari daftar saldo disini ternyata disini petty cashnya saldonya adalah 5 juta kolom debit berarti disini kita masukkan di kolom balance ya karena saldo kita langsung ke kolom balance berarti 5 juta di kolom debit nah kemudian selanjutnya kita cari mestinya kalau petty cash ini tidak akan mungkin ada di jurnal penguangan kas atau penerimaan kas ya mestinya petty cash juga akan ambil di jurnal petty cash dia sendiri disini nah disini kita lihat untuk petty cash awalnya kita punya saldo sebesar 5 juta kemudian yang selanjutnya disini di jurnal petty cash ini ada di kolom kredit petty cash sebesar 4 juta 500 nah karena ini di kolom kredit maka disini kita memasukkannya atau meng inputnya juga di kolom kredit ya disini kita masukkan dulu tanggalnya jangan lupa tanggal 31 disini keterangannya adalah petty cash jurnal karena kita ngambilnya di jurnal petty cash ya berarti keterangannya petty cash jurnal ya dengan jumlah nilainya disitu ya dilihat disini ternyata disini untuk petty cash akun petty cash ini ada di kolom kredit berarti saldonya kita meng inputnya disini pun di kolom kredit ya disini kita hitung sebelumnya kita punya saldo sebesar 5 juta kemudian setelah ada transaksi pengeluaran kasnya atau dengan menggunakan petty cash ternyata ada disini saldonya dari transaksi sebesar 4 juta 500 sehingga disini akan kita cari selisih antara debit dan kredit ini selisihnya sebesar 500 ribu ya seperti itu saya rasa mungkin ini contoh yang bisa saya kasih untuk yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan di rumah untuk jurnal jurnal yang lain ya ingat ya bahwa kalian harus buatkan jumlah jurnal sesuai dengan jumlah yang ada di daftar akun ini kalian buatkan semua ya yang ada di daftar akun yang ada di daftar akun ini kalian buatkan semua buku besarnya ya kemudian setelah itu baru kalian kerjakan buku besarnya jadi sekali lagi jangan lupa bahwa untuk meng input buku besar atau untuk mengisi buku besar ini sumbernya adalah semua ada di jurnal khusus ya kalian cari satu-satu nama akunnya disini yang kalian buatkan buku besarnya di jurnal khusus kemudian kalian ambil jumlah saldonya yang ada di jurnal khusus kemudian kalian input ke dalam buku besar ini kemudian kalian cari saldo airnya nah selamat belajar di rumah semoga ini bisa membantu tetap semangat dan selalu sehat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh